Intro Shalom, pemirsa live channel yang dikasih Tuhan Yesus Orang-orang yang dipilih Tuhan Harusnya mereka adalah orang-orang yang menang seperti kemenangan yang didapat oleh Tuhan Yesus Menang dalam ketaatannya kepada Bapak Tetapi ironisnya banyak orang percaya yang mengaku dipilih oleh Tuhan justru menjadi batu sandungan Karena merasa lebih eksklusif dibanding orang-orang lain Padahal ketika Bapak memberikan anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus datang di bumi ini Oleh karena kasihnya yang luar biasa Sehingga dia memberikan Tuhan Yesus untuk setiap manusia di muka bumi ini 1 Petrus 1 ayat 2 berkata bahwa orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapak Dimana dikuduskan oleh roh dan supaya mereka taat kepada Kristus Yesus Untuk menerima percikan darah Yesus dan mereka akan menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang semakin melimpa di dalam kehidupannya Kalau kita mendengar firman ini berarti orang-orang yang dipilih Tuhan memang telah direncanakan Allah Bapak jauh sebelum manusia itu ada di muka bumi Jauh sebelum ada di dalam kandungan seorang ibu yang kita panggil Oleh karena itu bukan karena siapa kita atau bagaimana keberadaan kita Siapa kita yang begitu pintar dan memiliki jabatan-jabatan yang luar biasa Tetapi Allah merencanakan semua itu justru menggambarkan bahwa harusnya kita mempunyai tanggung jawab Dan beban lebih dari orang-orang yang di luar orang percaya Sehingga beban ini atau tanggung jawab ini harus kita pertanggung jawabkan kepada Allah sendiri di dalam Kristus Yesus Orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapak dari semula Allah telah merencanakan dengan tepat dan tidak ada suatu yang kebetulan Atau Allah dengan tanpa tujuan menciptakan manusia yang telah dipilih dan diberikan tanggung jawab lebih oleh dia Oleh karenanya harusnya justru kita sungguh merasa gentar dan takut ketika kita tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita Mari saudara saat ini kita belajar kalau Allah telah memilih kita Maka Allah menguduskan dengan rohnya Ketika kita menyadari kita orang dipilih berarti kekudusan Artinya dipisahkan dari segala kekotoran Dipisahkan dari segala kenajisan dunia ini Maka kita bersedia dengan rela untuk sungguh-sungguh diprioritaskan oleh Tuhan Menjadi orang-orang kudusnya Karena dosa asal dari orang tua dan dari nenek moyang kita terus mengalir Oleh karenanya ketika roh itu menguduskan lewat firman kebenaran yang tepat di dalam terletak dalam firmannya Kita bisa semakin benar dan disempurnakan di dalam Kristus Yesus Demikian juga kita dikuduskan lewat pengalaman-pengalaman hidup di sekolah kehidupan kita Sehingga kita dapat mengenal Kristus Dapat mengerti pikirannya Dapat menerima perasaannya Sehingga dengan tepat kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Kristus Yesus itu Dan akhirnya saudara ketika kita sungguh-sungguh menerima kekudusan Untuk menerima Yesus menjadi satu teladan hidup kita Maka disanalah kita dibersihkan hari lepas hari dengan percikan darah Yesus Dan upah kita selama di dunia Kita merasakan kasih karenanya yang besar Dan kita bermegah dalam dia Damai sejahtera kita penuh melimputi hati dan pikiran kita Demikian terima kasih Jadilah orang-orang pilihan Tuhan Haleluya Terima kasih Terima kasih